PANAH AWO Setelah tadi kita melihat Bird Show, nah sekarang burung-burungnya sudah ada di tangan gue. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima burung. Di sana. Ada burung-burung yang lainnya juga, nanti kita akan lihat ya. Oke. Ada Fardan, Fardan. Hai. Baik, Alhamdulillah. Fardan ada di sini karena dia emang GM Paonale. Oke, tadi seru banget sih. Alhamdulillah. Seru ya? Tadi berasa milik sendiri gitu gue. Gue sendiri, terus show buat gue. Cineci, Cineci. Cineci. Nih, ecinya juga sudah. Makasih loh, tadi khusus buat Sultan. Hah? PPPIP. Nih, beberapa yang tadi pemeran. Bintangnya adalah, binatangnya adalah dua ini ya? Iya. Gitu? Ada Nakula ini, keepernya Musa. Nakula Langraut Putih yang udah 4,5 tahun ya Mus ya? Udah setengah tahun ini ya? Oh iya. Yang tadi disebutkan kalau sudah dewasa akan putih polos. Yes. Udah lagi transisi dia dari coklat ke mulai putih. Terus bagian belakangnya mulai mengarah dari hitam ke abu-abu. Betul. Bentangan sayapnya tata ketika dari dekat benar-benar... Lebar. Lebar sekali ya? Wow. Itu Nakula. Maaf ya guys ya teman-teman. Ada yang lagi cari perhatian, nanti kita kesana. Nanti kita kesana ya. Halo. Iya, iya nah, iya nah. Oke. Dari Nakula ini kemudian ke yang tadi disebutkan ini Julang Papua ya? Iya, Ortis namanya. Keren banget loh ini. Keren banget. Ih, ini tuh kekayaan fauna dari Indonesia tuh emang luar biasa ya. Terutama Indonesia Timur ya. Keren banget. Dan ini bisa melihat umur dari burung Julang itu salah satunya adalah... Maksudnya apa sih Padra? Gua mengasih ke Ortis. Dia udah kenyang. Menangkap ulu. Oke, ini salah satu yang bisa dilihat menentukan umurnya itu adalah dengan melihat itu ya garis... Di parunya? Di atas parunya. Jadi ini kurang lebih... 1, 2, 3, 4, 5 ya? 4, 5 tahun lah ini. Iya. Keren banget. Ulu matanya juga bagus banget kan? Oh iya. Tadi disebutkan ya? Iya. Enggak, enggak. Ulu matanya mirip si Padra. Ngelatihnya tuh gimana sih bisa sampai nurut gitu? Itu ada step-stepnya, ada dari step manning, ada jump up. Jump up tuh mulai dari kita taruh di perch yang pendek, lompat dulu ke tangan, abis itu F2F, 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 abis itu 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 FreeFly gitu. Jadi itu ada beberapa stepnya. Mungkin kalau mau lebih detail bisa sama amutan. Gimana mas Musa? Intinya sih pendekatan aja. Gitu sama Satwa nya. Pendekatan. Jadi ada kepercayaan si Satwa kepada kita juga. Oh gitu. Dan juga ya itu. Dengan kalau kita kasih sayang mereka juga tau kok mana yang sayang mana yang jahat sama dia ya. Iya. Oke. Jadi ada yang ngomong katanya boleh disangka boleh enggak ya. Katanya kalau melatih hewan itu dibikin hewannya itu lapar, tersiksa. Supaya dia tergantung sama kita. Iya gitu atau enggak sih? Sama sekali ya? Gak boleh. Gak boleh ya? Gak boleh. Gak. 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 Gak semuanya ya. Oke. Ini biasanya kalau melatih hewan itu dari umur berapa? Gimana datangnya aja burung ya. Kalau misalkan dia ada bahannya seperti nakula, seperti umur segini. Kita latih segini bisa juga. Tidak harus dari kecil juga. Oh gitu. Lebih mudah dari usia muda atau yang sudah jadi? Dari usia muda sih. Mudah ya. Dan ini senang lho melihat mereka benar-benar sebetulnya gini ya. Kayak show yang tadi itu, mereka itu ada pilihan. Apakah mereka terbang sesuai dengan aturan dan yang diharapkan. Atau mereka terbang jauh, itu bisa terjadi. Karena mereka tidak diikat. Kalau dipegang gini kan saya pegang tanda di kakinya. Tapi kalau tadi terbang itu mereka bisa lari, gak balik lagi mereka ada pilihan. Mereka ada pilihan nih. Eci sering banget sebagai MC di sini Ci. Gimana pengalamannya sih? Jadi bingung ya. Terbangnya kemana, kita nungguin ya. Orangnya udah stand by, mau main sama burung. Terus kalau kita gimana? Ya kadang setelah show, biasanya kita ada lagi terbangin lagi yang satunya lagi. Kalau misalnya abis show, itu pasti dikejar burungnya. Jadi ada masanya dia kabur, tapi alhamdulillah selalu kembali lagi. Betul. Karena sebetulnya kayak burung-burung makhluk hidup itu mencari suasana yang nyaman buat mereka. Betul. Jadi walaupun mereka akan pergi, akan kembali lagi ke sini. Ya kan? Gak bisa paksa juga. Iya betul. Oke oke. Dan ini yang burung-burung yang tadi dilihat ini sudah dijelaskan juga tadi ketika show. Jadi kalau show binatang itu tidak hanya mempertunjukkan keahlian dari binatangnya saja. Tapi juga selalu diberikan pengedukasi. Itu utamanya ya. Tadi disebutkan bahwa ini burung-burung yang dilindungi. Jadi elang apa? Laut perut putih. Elang laut perut putih ini tersebar di banyak negara termasuk Indonesia ya. Tapi ini elang-elang, hampir semua jenis elang di Indonesia itu sudah dilindungi. Dan juga rangkong atau handbill ini juga dilindungi. Jadi jangan pelihara ya. Ini kalau mau lihat secara langsung, datang aja ke sini. Kepauna Land. Oke. Kalau gitu dari tadi disana sudah ada yang teriak-teriak tuh. Itu salah satu binatang handebik Indonesia juga. Dan ini terkenal dengan kepintarannya. Kita kesana yuk. Yuk. Ini kita kembalikan ya. Iya. Gak cuma burung itu aja sobat yang ada di Fauna Land. Di sini masih banyak burung-burung yang terancam punah dan dilindungi lain. Yang dipelihara dan diurus langsung oleh lembaga konservasi Fauna Land. Oke. Nah ini yang dari tadi cerewet banget ya. Ini kakak tua jambul kuning ya. Kakak tua koki atau galerita. Namanya Akew. Akew. Hei. Aduh. Emang nih, salah satu burung paling berisik adalah dia ya. Berisik banget. Dia bisa teriak-riak. Tapi dia bisa nyanyi-nyanyi, bisa dilatih, bisa ngucapin apa gitu. Coba-coba-coba. Burung. Kakak tua itu banyak jenisnya nih ya. Ada kakak tua jambul kuning. Kemudian juga ada kakak tua raja. Itu yang hitam, ini yang merah. Terus ada Alba ya. Kakak tua Alba juga ada di sini semua ini. Ya. Halo. Nyanyi dulu baru di kanan. Nyanyi dulu baru di kanan. Yuk. Burung. Hahahaha. Itu. Tawa. Tawa. Langsung ketawa. Kinggap di jendela. Yuk. Ntar gak palingin lagi sikit deh. Kinggap. Burung. Belajar lagi. Kakakak. Kau. Assalamualaikum. Burung lagi, burung kasal burung. Cukup banget sama burung. Dia dikasih reward-nya. Oke, ini berbagai macam burung paru bengkok di sini. Ada Alba, Kakak Tua Jambu Kuning, Kakak Tua Raja. Wih, itu yang paling keren. Kasturi Raja. Itu Kasturi Raja, ini cuma ada beberapa lembaga konservasi yang punya. Sobat Savana, abis ini jangan kemana-mana dulu. Karena AA mau ajak kita kenalan nih sama binatang yang cuma ada satu di dunia dan cuma bisa kita lihat di Fauna Land. Stay tuned ya!